selamat menikmati 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 nah ini sudah mulai mendidih tandanya mulai banyak bui-buih jika sudah mendidih kita matikan kompornya kita matikan apinya dan kita tuang ke wadah untuk di dinginkan ini nutrijelnya sudah dingin ya mari kita potong dulu nah jadinya atas banget tidak terlalu lembek kita potongnya sesuai selera saja boleh besar-besar boleh kecil-kecil oke sudah kita potong sekarang kita akan membuat larutan yang cair yang pertama kita masukkan dulu ini pewarna makanan jadi pewarna makanan ini aman ya ini sudah mengandung gula dan rasa jadi ini kebetulan yang disiti bawah rasanya grinti karena sesuai disesuaikan dengan warna nutrijelnya ini dimasukkan karena ini tidak perlu dimasak tapi harus diseduh dengan air panas ini terus kita gunakan gula gula ini juga sesuai selera saja kebetulan disiti tidak suka terlalu manis jadi satu sendok saja ini kita seduh dulu dengan air panas secukupnya dilarutkan dulu kalau dirasa sudah larut akan kita campur dengan susu cair kita campurkan oke sudah tercampur ya kita masukkan jelinya wow segera sekali ini didikmati oh maaf ada yang jatuh untung mejanya bersih kita masukkan kembali nah jika kalian ingin menikmatinya dalam kondisi dingin lebih segar ya jadi boleh dimasukkan es batu oke wow sudah jadi nah ini minuman es jeli susu ya kita buat sendiri kita tahu bahannya kita tahu kebersihan waktu membuatnya jadi kalian bisa mencobanya di rumah ya sebetulnya ini dalam satu kali membuat ini bisa untuk kurang lebih tiga tiga porsi ya jadi tadi yang apa warna makanannya itu sebetulnya bisa dilarutkan kemudian dicampur seluruhnya dengan susu cair ini ya demikian tutorial cara membuat es jeli susu ya semoga bermanfaat nanti dicoba di rumah ya baik dari Mr.T cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh